halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel amifasha pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video saya memperbaiki setrika listrik saya semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jika kalian penasaran bagaimana cara saya silahkan tonton video ini sampai habis oke akan saya tunjukkan bagaimana cara saya ini yaitu step pertama pada step pertama kita harus oh ya kenapa saya suka sekali memakai panasonic ini panasonic dengan tipe ini ini setrika uap setrika uap tapi dengan daya yang rendah ini 350 Watt karena ini cukup rendah jadi saya memilih ini karena produk-produk lain itu minimal itu ada di 400 Watt itu minim karena ini kecil ya lebih kecil oke step pertama kita buka dulu ini dengan satu kali jungkit kita sudah bisa membukanya satu step pertama yang ini kemudian ada baut disini dua baut ini seperti bintang bukan bintang tapi bunga nah kebetulan saya punya ini satu setel seperti ini jadi mudah ya ini berbentuk bunga seperti ini dua baut disini kesini sudah makanya ya ADA kemudian sudah bisa dibuka yang ini begini kemudian ini caput dulu lalu ada baut di sisi sini nah itu ini dibuka dulu oke oke mari kita buka oh belum ini dan ini dua disini dan ini disini kita buka dulu maaf ya oh iya ini juga dibuka dulu ini dibuka dulu hitam hitam ini tutupnya kita buka dulu kemudian ini ini perlu gak ya sepertinya ini oh sepertinya ini gak perlu dibuka oh atau ini tempat oh harusnya ini kabel di dalam ya kalau disini kenapa ada ini kalau kabelnya di luar entahlah buka dulu yang ini masalahnya adalah masalahnya ada disini teman teman masalahnya ada disini coba kita putar dengan obeng minus obeng minus seperti ini bisa dilihat di tengah-tengahnya ini bisa dilihat di tengah-tengahnya ini kita putar berbalik dengan arah jarum jam coba kita kita ketekin dulu ya sebentar biar gak kenal ini coba kita coba dulu ini kan ketika ini disini ini ya kan ketika ini disini ini nyala rampunya harusnya seperti ini sampai disini kemudian nah setelah dari sini mati sampai 0 harusnya seperti ini jadi caranya cukup dengan ini memutar baut di tengahnya ini baut di tengahnya itu ini yang ini di tengah ini berbanding berputar sebaliknya jarum jam putar ke kiri seperti ini nah sampai secukupnya sampai tadi ya sampai seini sampai lampunya menyala kemudian nah 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 ya sudah cukup sekalian saya bersihkan ini ya oke kita kembalikan lagi seperti sedia kalah oke ini sudah bisa dikembalikan lagi seperti semula kita kembalikan lagi seperti ini seperti ini oh mungkin ini pelindungnya ini mungkin seperti ini seharusnya kita kembalikan kemudian dua baut disini jangan lupa kemudian oh iya ini body yang disini kemudian ini ini untuk pencetan uapnya ya teman-teman ini untuk memasukkan airnya disini tapi tidak pernah saya pakai tidak saya gunakan untuk setrika uap jadi tidak pernah diisi pakai air seperti ini kembalikan lagi dan sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini selamat menikmati ya, menyalakan stackernya dari tadi tidak saya matikan sip sip oke demikian video tutorial memperbaiki setrika panasonic N1 N1 atau N1 ya NIV100N semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like ataupun dislike terserah kalian komennya terserah kalian juga dan jangan lupa share di media sosial kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati